Seorang anggota polisi di Polsek Wai Pengubuhan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tewas ditembak rekannya sesama anggota polisi. Pelaku diketahui bernama Aibda Rubi Suryanto yang menjabat sebagai kanit provos di tempat korban bertugas. Peristiwa penembakan terhadap Aibda Ahmad Karnain, seorang personel polisi di Polsek Wai Pengubuhan, Lampung, terjadi pada minggu 4 September 2022 malam. Korban tewas telah ditembak di bagian dada kiri oleh tersangka. Setelah menembak korban, pelaku sempat melarikan diri, tapi berhasil ditangkap petugas di Polsek Wai Pengubuhan, Lampung Tengah, di kediamannya di Kampung Karang Tengah, Lampung Tengah pada Senin Dini Hari. Dalam ketangan perses Senin 5 September, polisi menyebut tersangka datang dengan sadar ke rumah korban, dan kemudian langsung menembaknya saat berada di dalam rumah. Dimana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki sakit hati si pelaku terhadap korbannya. Dimana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka airnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyingguk ke ranah keluarga. Terima kasih telah menonton!